TK Negeri Pembina Kota Palopo merayakan ulang tahun ke 27 tahun, sekaligus melaksanakan acara pelepasan peserta didik untuk tahun ajaran 2022-2023. Acara ini berlangsung meriah dengan tema bersama mengukir prestasi menuju generasi yang cerdas, ceria, dan berahlak mulia. Acara pelepasan ini merupakan momen yang dinantikan para siswa, guru, dan orang tua dalam suasana penuh keceriaan dan haru. Sebanyak 58 peserta didik yang telah menyelesaikan masa pendidikan di TK ini siap melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya. Kepala TK Negeri Pembina Kota Palopo menyampaikan ucapan selamat kepada peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di TK ini. Ia juga mengungkapkan rasa bangga atas prestasi yang telah diraih oleh anak-anak dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Semoga kedepannya anaknya sejak memasuki sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Semoga anaknya tetap sangat sukses dan menjadi anak yang berguna bagi kedua, bangsa dan negara. Dalam rangkaian acara pelepasan ini, para peserta didik juga menampilkan berbagai pertunjukan yang menunjukkan kemampuan mereka di bidang seni, seperti tari dan nyanyian. Para orang tua dengan bangga menyaksikan penampilan sang buah hati yang telah berkembang secara pesat selama berada di TK Negeri Pembina Palopo. Selain itu, dalam acara ini juga diumumkan beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh siswa selama tahun pelajaran 2022-2023. Beberapa diantaranya ialah juara harapan satu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo mengungkapkan pelaksanaan kegiatan ini atas dasar kerjasama, satuan pendidikan, kepala sekolah, pembina, dan orang tua murid. Ini dilaksanakan atas kerjasama, satuan pendidikan, kepala sekolah, pembina, dan tiga 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 pembina. Kota Palopo menyampaikan bahwa generasi muda hari ini merupakan generasi yang akan mengisi dan memberikan kontribusi pemikiran untuk memajukan bangsa Indonesia sesuai dengan rancangan pemerintah, mampu menjadi negara adidaya tahun 2045. Kita bersiapkan dengan adidik kita mencukup 100 tahun di Dinas Merdeka 2045, dan itu ada tiga komponen yang harus bersedia bersama-sama. Yang pertama kapasitas guru harus kita tingkatkan, yang kedua kepedulian dan kebijakan atau polisi dari pemerintah terhadap dunia pendidikan, dan yang ketiga adalah supporting orang tua siswa atau pihak ketiga terhadap dunia pendidikan. Nah tiga hal ini kita harus persiapkan untuk menghadapi kecepatan perubahan yang akan datang, dan mimpi Indonesia menjadi berkabung untuk 10 negara maju di dunia di tahun 2045. Dan alumni kita sekarang ini di 20 tahun ke depan itu sudah ada Sarjana S1, dan sudah ada S2, dan akan sudah ada S3. Jadi mereka ini adalah pemain-pemain di 2045, itu sebabnya kita persiapkan untuk menghadapi seluruh tantangan dunia pendidikan, dan sumber daya manusia adalah jawaban dari semuanya. Para orang tua juga turut memberikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi mengajar dan mendidik anak-anak mereka. Mereka mengungkapkan terima kasih atas perhatian dan upaya yang telah diberikan dalam membimbing anak-anak selama berada di sekolah ini. Zulfi Krim mengabarkan, untuk Orang Seru Ya, Seru Ya TV. Terima kasih atas perhatian dan upaya yang telah menonton!